saya pernah ditanya, ini kasus nyata khusus yang netral lu baik gak? misalnya yang tukaran gak melok-melok Rasulullah gak tau itu yang netral misalnya Mustafa tukaran Ruhin, Nabi mesti melok salah satu Nabi mesti melok salah satu Nabi mesti melok-melok urusan ini karena kalau gak melok, karena kalau gak melok-melok artinya ngerti ngak gajah tukaran kucing, menirah melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah mesti menang gak gajah Ruhin tukaran Ruhin, nanti pancin Ruhin yang salah terus menirah melok-melok berarti membiarkan kesalahan kebenaran setara padahal tugasnya Nabi mesti melakukannya makanya Nabi mesti mengambil sikap bukan Mustafa mesti melakukannya makanya saya setuju misalnya saya sudah jelas AABB gak harus menjelaskan jadi misalnya yang menolak ini gak apa-apa, saya sudah jelas meskipun orang lain bisa beda, tapi saya sudah jelas misalnya kalau orang Islam nolak A seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil batil itu soal kita harus tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya gak boleh kamu netral kodohanya tidak bisa nanti barang hak setara sampai barang batil paham ya? makanya ciri utama Nabi itu Al-Farik Al-Farik itu memisahkan hak dan batil Al-Qur'an juga Furqan Furqan itu memiliki hak dan batil ya, tapi tidak ada Jawa rara melok-melok itu hebat saya tidak bisa 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 meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa tidak punya nyali Farik tapi saya tidak bisa sampai terus saya mendukung netral itu tidak baik karena kalau anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak dan ciri utama kesalahan termasuk ibuahum dirobihim yadilun orang yang menestarakan hukumnya Allah antaranya hak dan Allah selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati